Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Bangri Lampung ya Jadi kali ini Bangri Lampung ini mana Bunda Ratu tadi kemana lagi pergi apa lagi nyari kodok buah bambu ya jadi disinilah ya kawan tempat Bunda Ratu mandi dan mencuci jadi Bunda Ratu ini ingin mencuci pakaian waduh ini kita bersihkan dulu teman biar biar tempatnya bagus karena disini tempat mandi bidadari ya bidadari-bidadari itu mandinya disini ini tempat mandi bidadari lagi nyari kodok Bunda Ratu ya dari kodok penyari udang wah ini luar biasa tajam ini gulok ini jalannya kotor kawan jadi harus kita bersihkan dulu ya agar para bidadari itu betah disini itu dibatu besar itu bidadari mandinya bidadari mandi Bunda Ratu ini ingin mencuci pakaian jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel Bangri Lampung ya karena subscribe itu gratis teman tidak dipungut biaya spesial punya loh ini kemana Bunda Ratu ini sembari kita menunggu Bunda Ratu buat teman-teman di subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya spesial phone nah ini kita mencuci pakaian Bunda Ratu kita cuci pakai ini nih Bunda Ratu ini sedang sedang kemana ini Bunda Ratu ini kita bersihkan dulu tempatnya nah ini tempat bidadari mandi tempat Bunda Ratu ngasih Bangri emas disini kawan emasnya itu disini nih tempatnya bersihkan dulu ya Allah nah jadi di batu besar ini tempat nyuci ya tempat nyuci Bunda Ratu tempat bidadari kumpul duduk-duduk di sini nih kalau dayang-dayang itu datang duduknya datang batu ini semua teman jadi kalau dayang-dayang Bunda Ratu mau mandi bingung kalau tempat Bangri Lampung ya mandinya dimana Bangri itu belakang aja mandi sana mandinya Oh siap 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 nah ini tempat mandi untuk para bidadari ini kita bersihkan dulu buat teman-teman yang ingin pesan madu ya jangan lupa disimpan WA pribadi Bangri Lampung ya 0822-6940-4183 ada madu kesehatan kawan madu kejantanan pengiriman ke seluruh dunia ke seluruh dunia mana Bunda Ratu coba kok nggak ada ya apa dia kabur kamu kameramen nggak lihat tadi di sini kan kita rendah dulu pakaiannya ya sini aja kali ya ke sini nah teman-teman ini ada cadar ini Bunda Ratu itu muslimah ya pakaiannya cadar dia ini ada selendang Bunda Ratu nih nah ini harus cuci ini aturan Bunda Ratu yang nyuci ini tapi Bunda Ratu nggak tahu kemana ini nah ada warna kuning nah ini bajunya nih nah baju kebesarannya ini kebesarannya ini sering dipakai ada warna putih kita cuci kita rendam dulu di sini sini pakai rinsu kawan ini bunda ratu ya biar bunda ratunya enggak capek jadi dia lagi nyari kodoknya kemana bunda ratu ini ini berarti kita rendam dulu ya biarkan dulu kemaranya nah ini sendangnya nih ini baju-bajunya ini berapa lama ini rendam ini 10 jam 10 jam 10 menit waduh segera kawan airnya biasa nah untuk transfernya pemesanan madu itu ke nomor rekening BNI ya selama Eko Setiawan kawan-kawannya rekeningnya itu 1121 57 kosongnya tiga kali terakhirnya satu nah sambil kita nunggu ini entar mana ini kemarin situ bunda ratu itu duduk situ mereka ada emas disitu Iya situ kalau kamu emas kamu cari aja situ biasanya ada situ mau kamu coba cari sana saya megang kalau kamu mau cari emas di batu gede itu Iya ah mana kalau kalau jam ini apa jam dari kayangan bukan ah coba ini kayak jam ini dayang-dayang udara tuh bukan ya ambil aja tuh rezeki nih siapa tuh jam ini nanti berubah jadi emas nah disini kemarin tuh dapet emas iyalah kalau kamu kalau kamu kalau rezeki kamu bagus dapat kamu emas disini soalnya batu ini kan diduduki terus dengan para bidadari nih ini batu fisiknya saja ini kawan terlihat seperti batu ya asli ya kalau dilihat dengan mata batin bukan batu ini ini sebongkah berlian ini sebongkah berlian ada kemarin kita dapat disitu soalnya dimanapun tempat bunda ratu duduk kawan ya itu ada emasnya ini lagi dicari dengan kameramen ini ya siapa atau dia beruntung nasibnya bagus dia dapat emas enggak ada enggak ada lagi paling set set keduduk satu paling ya jangan lupa di subscribe buat teman-teman bang di Lampung ya karena subscribe itu gratis Nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Rai Lampung ya udah kalau enggak ada berarti kamu belum milik-miliknya cuma dapat jam itu aja lumayan udah belum itu cucian kita itu tegang kalau udah kita bilas gimana bilasnya situ aja yang bersih ya biar nanti bunda ratu itu senang bajunya sudah bersih sudah kita cuci nah sini ya sini waduh mana nih kan ceky wangis 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 muoto biasa bunda ratu itu duduk di sini nih bidadarinya di situ biasanya banyak bidadari di sini kawan kurang apa coba bunda ratu ya dengan bangli lampung ya bajunya kita cucikan tuh ini bunda ratu nanyain mana katanya bajunya itu ya masih kotor cuci aja cuci nah bos mau dicuci dia udah dulang sini tapi dia yang gak ada ini disini nih mana ini buang nah ini selendang contang mahal ini kawan tidak semua orang bisa memiliki selendang ini kawan ya jadi selendang ini bisa untuk ngepet orang ini kalau sekali sabet dengan selendang ini bisa-bisa gosong itu orang itu ini namanya juga selendang dari bunda ratu nah tak ada harganya ini luar biasa harganya tapi tak ternilai sebenarnya menyimpan baju bunda ratu ini ngeri-ngeri sedap banyak kurawa-kurawa kawannya yang ingin mencurinya tapi tidak bisa karena disimpan dengan bangli lampung ya jadi jangan sampai jatuh pada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab wuuh manas ya si bajunya wuuh wangi jadi bunda ratu nanti dia langsung senang tiba-tiba pakaiannya sudah bersih kan siapa yang nyuci bangli lampung bawahnya langsung kita jemur apa gimana ini nanti dulu lah kita tunggu dulu lah bunda ratunya kita tunggu mana jam tadi ini apa jam apa ini wah ini mah jam jam dayang bukan jam apa ini 5 jam mainan paling tapi masa jam dayang-dayangnya jelek sih supaya nanti bisa berubah jadi emas ini 1x24 jam berubah tapi mudah kalau bagi bangli ini bisa jadi emas bisa ini tinggal kasih aja bunda ratu nanti bagus itu jamnya buat biasa itu kita bersihkan dulu ini mana benda ratu tadi ya masak nyari kodok nggak pulang-pulang biasanya besar ini sungai ini ini sedang kecil kawalnya sungai nya sedang kecil tapi kan setidaknya kan sudah bersih baju bunda ratunya dikali jemur iya bunda ratu nggak cinta dengan bangli lampungnya baju sudah kita cuci kan ini bisa ditebang nggak sini nih bisa ditebang nggak ini bisa ditebang nggak ini langsung masuk ke WA pribadi bangli lampung ya ada madu ada serbuk untuk tulang pengeroposan biasanya ibu-ibu ini yang suka-suka sakit tulang itu ya langsung aja pakai apa serbuk dari bangli lampung itu ya langsung sembuh nanti itu pengiriman ke seluruh dunia gimana ada air anti santai juga ada buat kalian yang sudah kena santai atau buat kalian belum belum kena santai yang ingin disantai ada namanya air penangkal ilmu sihir kalau sudah kena air itu kawan ya itu kalau sudah kena air itu sehebat apapun dukun santai yang katanya dari banyu wangi dari mana nggak bakal bisa nembus nggak bakal bisa nembus badan kalian ya kalau sudah kena air dari bangli lampung itu ya jadi airnya itu bukan sembarangan memang diracik khusus untuk penangkal sihir bang lalu bagaimana kalau saya kan belum pernah kena santai bisa tidak kalau dipakai untuk sebagai penolak balak di badan bisa ya intinya kalau sudah mandi dengan air itu nggak akan bisa lagi ilmu-ilmu sihir itu nggak akan bisa lagi ya harganya itu ya murah lah kawalnya cuma 60 ribu harganya kalau madu itu madu kesehatan harganya cuma 200 ribu kalau madu pembuka aura itu harganya 500 ribu kalau serbuk untuk sakit-sakit tulang encok begalinu segala macam itu itu 300 ribu nah kalau kalian beli kalian cukup bayar saja nominal harga barangnya ya terus untuk ongkos kirimnya kalian bayar dengan kurir jadi transfernya ke rekening BNI 1121-570-001 selama ekosetiawan begitu kawan dan saya tidak menerima ya apabila ada penipuan yang mengatusnamakan Bangre Lampung ya sudah beli ini transfer segala macam lah teteh bengek transfernya bukan ke nomor rekening ekosetiawan saya tidak bertanggung jawab sedemikian rupa apapun kawalnya saya tidak bertanggung jawab ya itu biasanya ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab jadi saya pastikan kepada kalian nomor rekeningnya hanya satu itu tadi ya selain itu tidak nah jadi transfernya ke nomor rekening itu jangan ke yang lain-lain kalau ke yang lain-lain itu banyak penipu banyak penipuan sekarang ini di facebook di segala macam itu banyak ya jadi hati-hati aneh bunda ratu tadi ya situ tidak ada tadi disini tadi kayaknya nah ini juga tempat tempat ini tempat ini tempat ini dari mandi kalau disini kalau disini pilihan biasanya itu kalau disana tadi itu khusus bismillahirrahmanirrahim khusus kalau yang disana itu tadi kalau disini pilihan ini tempatnya ibu ratu nawangulan ibu ratu kencana ungu disini semua nih mandinya nih kalau mereka lagi datang ke tempat bangre lampung kepada epokananti begal disini semua nih ya ada si awing-awing ada putri si angin-angin ibu si angin-angin ibu si tinur jidah itu ya kalau kalian pengen tau angin-angin itu ibu si tinur jidah itu mandinya disitu semua di bawah akar itu mandi disitu karena dirumah bangre lampung gak ada kamar mandinya jadi mandinya disitu semua bidadari kalau yang tujuh itu khususnya disana tepat disitu di batu itu kalau dilihat secara kasat mata mata-mata biasa disitu ya seperti ini kawan ya seperti air-air biasa begitu ya tetapi kalau itu dilihat dengan mata batin kawannya yang sebenarnya ini luar biasa seperti telaga ini di apa bau-bawahnya itu marmer semua itu giok semua itu kawan disitu giok sih batu giok sih itu jadi airnya itu bening airnya itu ya aslinya karena ini dilihatnya sepertinya seperti ini maka dari itu tempat ini kawan tempat yang sangat luar biasa luar biasa tempat ini gak sembarangan ini jadi datangnya kesini semua bunda ratu siapa-siapa datang sini semua batu itu yang sangat luar biasa itu ya mungkin bunda ratu udah nunggu di pada epokan anti-begal milik kita paling ya eh gak ada ya apa kamu bawa itu apa kita tutup dulu ya kita tutup ya oke ya buat teman-teman terima kasih banyak semoga kalian sehat selalu jadi bunda ratu ini gak nongol-nongol mungkin dia sedang dimana ya tadi disini nih karena kameramen bang di Lampung lagi cari kodok katanya oke ya itu saja dulu video kita kali ini jangan lupa ikuti terus perjalanan bang di Lampung ya dengan cara like, komen, dan subscribe gratis tidak dipengar biaya oke kawan-kawan semua terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh